Oke, untuk Sylvia Nuraini dipersilahkan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sylvia, kelas 12 TKJ. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang menganalisis perencanaan produksi masal. Pengertian produksi masal. Produksi sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menambah nilai, guna serta menciptakan benda yang baru sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih, serta bisa memenuhi kebutuhan dari konsumen. Sedangkan produksi masal dapat diartikan sebagai metode produksi barang dalam jumlah yang besar tapi dengan biaya yang lebih rendah untuk setiap unit. Berikut ada proses perencanaan produksi. Di dalam proses perencanaan produksi ada empat tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama ada routing. Apa itu routing? Routing merupakan penetapan dan penentuan urutan proses produksi yang berasal dari bahan mentah hingga menjadi produk jadi. Contohnya seperti pembuatan kopi instan. Di sini ada bahan mentahnya dan ada produk jadinya. Selanjutnya ada scheduling. Apa itu scheduling? Scheduling adalah penetapan serta penentuan jadwal kegiatan operasi dalam suatu proses di mana produksi disenergasikan sebagai kesatuan yang utuh. Selanjutnya ada dispatching. Dispatching merupakan perintah untuk menjalankan suatu produksi ke tingkat yang lebih tinggi. Yang terakhir ada follow-up. Follow-up adalah penetapan ragam kegiatan supaya tidak ada penundaan serta mendorong terkoordinasinya semua perencanaan operasi dalam proses produksi. Selanjutnya ada penerapan produksi masal yang benar. Yang pertama ada menentukan produk akan diproduksi secara masal. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan produk yang akan diproduksi. Contohnya pembuatan masker. Di zaman sekarang masker sangat diperlukan karena dengan adanya pandemi ini penerapan masker sangat cocok untuk diproduksi pada masa sekarang. Selanjutnya ada menyaring ide dan gagasan. Ide atau gagasan yang dimaksud adalah terkait ide atau gagasan produk yang sesuai dengan pasar dan hal-hal lainnya misalnya ide atau gagasan tentang masker sesuai dengan pasar dan standar dari WHO. Selanjutnya ada membuat desain produk. Desain produk adalah rancangan bentuk yang memiliki nilai kegunaan dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait desain produk adalah antara lain biaya, kualitas, kebutuhan, konsumen, dan keunggulan dalam persaingan. Selanjutnya ada membuat gambar kerja produk. Gambar kerja produk mengacu pada gambar yang dijadikan acuan atau patokan agar ide dapat diwujudkan dalam bentuk fisik maupun benda. Yang kelima ada membuat dan menguji buksi prototipe produk. Membuat prototipe atau model produk dan mengujinya sebelum produk tersebut diproduksi secara massal dapat dilempar ke pasaran. Tujuannya adalah mengetahui kelebihan dan kekurangan produk sebelum masuk tahap produksi. Yang terakhir ada memproduksi produk tersebut secara massal. Setelah lolos uji produk, tahap selanjutnya adalah memproduksi. Produk tersebut secara massal dapat memperhatikan beberapa hal antara lain jumlah produksi yang dan juga bentuk produk dan pendistribusian produk. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan produksi massal. Yang pertama ada kelebihan produksi massal. Di antaranya yaitu efisien waktu. Yang kedua ada menghemat biaya produksi. Ketiga tingkat akurasi yang tinggi. Keempat tingkat produksi tinggi. Kelima proses perkreasi. Kelima komitmen yang tinggi. Kekurangannya dari produksi massal yaitu terlalu kaku. Kurangnya varian produk dan tidak ada jaminan. Kesimpulan dari yang saya, presentasi saya yaitu dalam proses produksi massal memang dibutuhkan analisa yang lebih baik dari perusahaan yang menjalankan kegiatan tersebut. Karena proses produksi yang berjalan dengan baik tentu akan berpengaluh pada hasil produk. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon di maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.